Kemudian, Ustadz, beliau akhirnya jatuh cinta kepada Iwan tersebut Karena perhatiannya kepada si Ahwat dan kepada anak-anak si Ahwat Akhirnya sempat beberapa kali jalan bareng dan sampai bergandengan tangan Pekan lalu dia mendapatkan masalah di pekerjaannya dan rumahnya yang berhubungan dengan rezekinya secara berturut-turut Kami berpikir ini karena cara kami yang salah dalam proses pendekatan Saya bingung apakah melanjutkan pendekatan yang salah ini Atau saya harus berada pada bertaubat dan mengurangi cek dan ketemu dengan si Iwan Mohon pencerahannya Ustadz Allah Syama'ah Iya Awal musibah itu dimulai dengan pandangan mata Makanya kenapa kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata kita Setelah dari pandangan mata Biasanya akan ada pembicaraan Ketika berbicara nanti akan ada janji sekarang bicara dengan chat mungkin ya Kemudian nanti ada janji kemudian jalan-jalan kemudian sampai tadi berpegangan tangan Subhanallah Baik nasihat anak Yang pertama bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal Ketika seorang perempuan dalam kondisi susah tadi Dia sebagai orang tua tunggal, single parent Anaknya satu berkebutuhan khusus Kemudian dia melakukan ini Dengan harapan mungkin dia mendapatkan seseorang yang bisa mengurusin dia, membantu dia Tapi dia melakukan itu dengan membuat Allah murka Atas yang dia lakukan Kemudian ada musibah Alhamdulillah Memang musibah kadangkala datang itu Untuk memperbaikin kita Supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jal Supaya kita sadar Ada orang yang dibiarkan Sampai Nabi AS pernah mengatakan Kalau kau melihat Allah Memberikan nikmat Memberikan apa yang disukai oleh hambanya Dalam posisi dia melakukan kemaksiatan Maka ketahilah itu istidroj Istidroj artinya diulur-ulur Terus berbuat dosa Kemudian nanti dicabutnya Dalam kondisi dia tidak bertobat Maka itu istidroj Dengan sekarang kondisi ini Alhamdulillah Nanti jadi sadar Nanti jadi bertanya Ingin tahu Maka nasihat anak yang pertama Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal Yang kedua Berkaitan dengan Itu ikhwan Diputus Dengan perkataan Kalau memang engkau serius Mau menikahin aku Mungkin menjadi istri kedua Tadi disebutkan Maka silahkan dilamar Bukan dengan melakukan Seperti ini Hai batifillah Anda lihat banyak poligami Yang tidak sehat Banyak orang poligami Yang ujung-ujungnya Takut berzina Akhirnya dia nikah lagi Padahal dia sudah Proses berzina Zina mata Zina tangan Udah tuh Kadang-kadang ada lagi Yang sudah berzina Bagaimana perzinaannya ini Jadi legal Dengan dia menikahin Perempuan tersebut Berdalih Enggak sehat Daripada berzina anak Ahsan poligami Tapi yang kau lakukan Enggak sehat sebenarnya Kalau seorang lelaki Ini katakan kepada lelaki tersebut Kalau dia Memang laki-laki yang baik Yang soleh Yang pantas Untuk menjadi Imam di rumahmu Menjadi Idola buat anak-anakmu sekarang Suruh dia datang Dia melamar Bukan dengan jalan-jalan Kalau dikatakan tadi Ya Mulai tumbuh cinta Karena perhatiannya Karena perhatiannya Itulah kepandean laki-laki Hati-hati Di luar sana Banyak serigala Berbulu domba Maka para wanita Andalah berhati-hati Jangan sampai Dia dipermainkan Dan jangan sampai Akhirnya membuat Allah murka Diputus Kurangin ceteng Bukan dikurangin ceteng Diputus Kenapa? Ketika dikurangin Ya namanya Orang ngurangin Ngurangin itu Iman naik turun Ketika imannya lagi turun Banyak ceteng Bukan cuma ceteng lagi Karena ketika Sudah ada hubungan Maka dia akan Telepon Dia akan datang Ya Dan antipun Sudah menaruh hati Kepada dia Maka sekarang Bertobatlah kepada Allah Minta ampun sama Allah Dan katakan laki-laki tersebut Kalau engkau memang serius Silahkan Gak perlu pidikati Seperti ini Karena dalam Islam Ketika seorang ingin menikah Gak Bukan berarti dia harus Pegang-pegangan dulu Harus tahu Tangannya itu Alus apa enggak Ngobrol itu Nyambung apa tidak Gak seperti itu Itu yang bisa kita kaji Pada saat ini Sampai berjumpa kembali Semoga sering antiasa Dalam lindungan ilahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya